Halo teman-teman semua yang mungkin mau membuat kolam merenang minimalis ya untuk keluarga ataupun buat diwisata tetapi mungkin dananya kecil ini sekitar contoh yang bisa dibuat sama teman-teman jadi ukuran kolam ini mungkin kalau di hitung segi 4 kisarannya sekitar 6x8 saja tapi dengan konsep yang cukup baik dengan konsep yang menarik maka bisa dilihat hasilnya ya cukup lumayan bagus ya kemudian di bagian luar ini kita bikin satu kotakan lagi nantinya di bagian sini ini ya ini ada air nantinya apa gunanya air tersebut tentu ketika anak-anak lagi mandi dia bisa keluar dari kolam merenang masuk lagi melalui air ini jadi air ini fungsinya untuk mencegah agar tidak ada kotoran yang masuk ke bagian dalam kolam atau kolam utama kemudian kita pakai juga ini saat penggalian harus diperhatikan jangan digali total atau digali full sehingga tidak ada tempat pijakan jadi ini ada tempat pijakan sebelum dia masuk ke bagian dalam kolam jadi dia berundak berundak langsung dari tangga 1 tangga 2 kemudian di lantai utama nah ini kemudian kita bagi lagi kita kasih lagi seperti ini jadi anak-anak itu tidak perlu naik ke atas untuk berjemur mereka bisa duduk disini bisa duduk di bagian-bagian ini yang seperti kursi bantu ini ya itu fungsinya seperti itu nah jadi ini kolam ini kecil ya kecil sekali sebenarnya ini hanya ukuran kurang lebih 8 atau sampai 10 10-6 meter nah ini wisata kalam bukit ini di desa Makartijaya kecamatan Talu Diti Kabupaten Pahuwato Gorontalo ya jadi ini kolam ini memang ada di tempat wisata wisata ini berada di daerah pedesaan kita konsep seperti ini oke jadi buat teman-teman yang mau bikin kolam silahkan di desain ini bisa dicontoh model desainnya ya sederhana sekali yang penting kita bisa mengkonsep biayanya pun tidak terlalu mahal kemudian kita tanam bunga-bunga dan lain sebagainya eh ada yang komen Bagaimana cara hasil air mancurnya ya nanti saya akan upload di video berikutnya Bagaimana cara membuat air mancur di kolam itu dengan cara sederhana sekali oke sambil melihat-lihat ini jangan lupa subscribe kemudian beri komentar di bagian komentar dan juga tombol lonceng untuk kami agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kolam-kolam berikutnya oke sekian teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati